Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di belajar bareng adi enci kali ini kita akan membahas tentang materi tenis meja untuk kelas 10 yang pertama yaitu pengertian tenis meja tenis meja atau dikenal dengan ping pong adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh dua pasang kanda atau dua orang tunggal yang berlawanan alat yang digunakan dalam permainan ini adalah raket atau yang biasa disebut dengan bat bola ping pong dan lapangan permainan berbentuk meja raket dalam permainan tenis meja terbuat dari papan kayu yang dilapisi garet induk internasional tenis meja dunia adalah ITTM International Table Dennis Federation sedangkan induk organisasi tenis meja di Indonesia adalah TTMSD yaitu persatuan tenis meja di Indonesia kemudian sejarah permainan tenis meja denis meja mulai populer sejak abad ke-19 di Inggris dengan nama ping pong koshima dan wake up kemudian denis meja berganti nama menjadi double tennis atau denis meja permainan yang satu ini mulai dikenal pada tahun 1901 karena diadakannya turnamen buku yang menuliskan tentang tenis meja dan kejuaraan tidak resmi tahun 1902 awalnya permainan ini dilarang di Rusia pada tahun 1900 permainan ini dilarang karena penguasa pada masa itu percaya bahwa memainkan tenis meja mempunyai dampak negatif pada penglihatan pemain pada tahun 1921 satu asosiasi tenis meja dibuat di Inggris pada tahun 1926 asosiasi tenis meja ini kemudian diikuti oleh Federasi Denis Meja Internasional kota yang menjadi tuan rumah di kejuaraan dunia resmi pertama tahun 1926 adalah kota London selain itu asosiasi tenis meja Amerika dibentuk pada tahun 1933 pada tahun 1930 Edgar Snow berkomentar di Red Star of Regina Edgar Snow berkomentar bahwa pihak komunis memiliki hasrat untuk tenis meja asal Inggris yang menurutnya gancil kemudian pada tahun 1950-an raket yang menggunakan lembaran raket karet digabung dengan lapisan spons mengubah permainan secara dramatis meningkatkan kecepatan perputaran bola penggunaan leng cepat pada peningkatan kecepatan dan perputaran bola lebih jauh yang menghasilkan dan perubahan peralatan untuk menurunkan kecepatan permainannya pada tahun 1988 tenis meja mulai diperkenalkan sebagai cabang golib biadu kemudian kita lanjut ke perlengkapan permainan tenis meja yang pertama yaitu untuk ukuran lapangan tenis meja adalah sebagai berikut nah bisa dilihat di layar video ya kemudian untuk ukuran diamet dan jaringnya tenis meja adalah sebagai berikut kemudian ukuran bola tenis meja yaitu diameter bola tenis meja 40mm beras bola tenis meja 25g dan warna bola tenis meja yaitu putih dan morang tidak memilai kemudian raket berat ukuran berat dan bentuk raket tidak ditentukan tetapi daun raket harus datar dan kaku kemudian daun raket minimal 85% terbuat dari kayu dihuru dari ketebalannya lapisan berkat di dalam kayu dapat diperkuat dengan bahan yang berserat seperti serat karbon atau serat kaca atau bahan kertas yang dipadatkan namun bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% dari total ketebalan atau berukuran 0,35mm yang lebih tipis yang dipakai sebagai acuan kemudian sisi daun raket yang digunakan untuk mengumpul bola harus ditutupi oleh karet licin atau halus maupun pinting bila menggunakan karet pinting yang menuncul ke luar maka ketebalan karet termasuk lapisan lem perkat tidak boleh lebih dari 2,0mm atau jika menggunakan karet lapis dengan pinting di dalamnya menghadap ke luar atau ke dalam maka ketebalannya tidak boleh lebih dari 4,0mm sudah termasuk dengan lem perkat kemudian pada permulaan permainan dan kapan saja permainan menukar raketnya selama permainan berlangsung seorang pemain harus menentukan raketnya pada lawannya dan pada waksin dan harus mengizinkan waksin dan lawannya untuk memeriksa atau mencobanya nah, untuk kali ini materi tentang danis meja sampai disini saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati